Hai teman-teman kembali lagi di channel FKR Project kali ini gua bakal jangan gua dong saya jadi saya disini kayak formal banget jadi disini aku bakal ngebahas tentang upin-ipin 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 yang dimana lagi viral banget diomongin di warga tiktok kalau Twitter gue tadi belum cek ya Oh sebenernya FFP udah dari kemarin karena gua ngeditnya juga rada telat jadi mohon maaf karena editan itu nggak semudah gitu Oke topiknya jadi disini upin-ipin itu yang dimana dia lagi viral banget tentang kalau nggak salah pernah muncul ada yang nge-up di tiktok itu video ori-orinya cuma karena pas waktu itu kagak kesimpen gua piring gua pikir karena nggak bakal viral sih nggak bakal viral sih jadi ya gua next terus hilang aja itu nyesel gua tapi nggak apa-apa masih ada orang-orang yang pasti nggak simpen video mereka jadi ya warga tiktok itu cepet banget ya kalau menyimpan-nyimpan masalah video ah jadi yang kita kenal sendiri jadikan upin-ipin itu adalah ya yang dimana tontonan kita dengan alur cerita yang begitu asik dan menyenangkan ya teman-teman karena ceritanya yang nggak ngebosenin dengan beragam-beragam aksi yang keren-keren juga dan ya it is kenapa videonya nggak dibuat kayak upin-ipin bakal besar itu disini mungkin bakal kita jelaskan juga kenapa upin-ipin sekian banyak ratusan episode yang dimana harus jadinya besar tapi umurnya tetap situ-situ aja dan ini kayaknya kisah gelapnya ya kalau kisah gelapnya ngomongin upin-ipin ada Marsha and the bear ada teletabis kalau nggak salah ya ada sisi-sisi gelapnya semua film yang dimana rame ditonton pasti punya sisi gelapnya ya nggak semua sih tapi ya ya pastilah begitu kalau viral pasti ada sisi gelapnya emang-emang ide-ide yang kreatif atau kayak gimana gue juga nggak tahu kenapa setiap kartun yang ini pasti punya sisi gelap ya kayak sepongbob juga punya sisi gelapnya oke tapi kita nggak ngebahas itu ya yang dimana kita bakal mulai aja nge-reaction jadi ya jadi ini ada video yang gua bilang tadi ada seorang laki-laki yang nge-post video tentang kuburan dari U dan I upin dan ipin tapi kita bakal nge-reaction dari yang ini dulu ya oke jadi disini dibilang kenapa tiba-tiba Fypku semuanya upin-ipin ya karena ini nggak eh ada orang laki-laki yang nge-videan kayak gini nih jadi banyak yang nge-speak up karena kartun upin-ipin itu kan kartun sukan semua orang ya ternyata jadi disini ada yang nulis Ipin tanggal 2 bulan 4 1 996 video beda bedanya cuma tahunnya doang ya beda setahunnya ya setahun kurang kali upin-ipin tayang di TV aja 2003 atau 2004 berarti yang kita lihat di TV itu rohnya ya sebenernya penupin tayang tahun 2003 atau 2004 2004 bener hmm lupa ngelatiin sih karena waktu 2003-2004 seinget gua sih ya gua masih nonton Spongebob Hai lah terus yang di dalam TV TV itu siap ya ini animasi tombak yoke 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 ternyata upin-upin itu lebih tua dari gua iya hehehe nggak jauh kesih nggak lucu Oke jadi ini yang lagi viral makam upin-upin udah ditonton berapa juta tadi jadi ini yang ini pantas nggak pernah gede-gede ternyata Hai Hai huuh kalau komennya disini yang video yang kedua meninggal udah dari tahun 1995 Opah mimpi racusan episode Oke jadi ada dua opsi disini ada yang dimana bilang kalau itu hanya imajinasi opah dan ada juga yang bilang kalau ini seorang ada seorang konten animasi yang dimana dia ngeliat kuburan Upin dan Ipin terus dia tertarik terus dia coba menanyakan ke opahnya dan dimana opahnya itu menceritakan tentang Upin dan Ipin tapi ada yang bilang juga kalau ini hanya opahnya itu pergi ke sebuah konten creator animasi terus diceritain tentang Upin dan Ipin agar mengenang mereka berdua gitu loh dan yang dimana akhirnya video ini banyak disukain orang jadi akhirnya konten creator animasi ini terus mengupdate episode-episodenya ya ya nggak mungkin nggak mungkin juga sih opah punya gitu banyak banget ide ratusan ratusan ide buat konten Upin itu susah loh oke yang dimana lu harus punya alur cerita jelas jadi ada dua konspirasi seperti itu ya yang gua baca dari komen-komennya ya pasti Upin pasti Upin gak tenang di kuburan soalnya kuburannya bukan warna kuning gue gak mau ngejokes sih oke video ini cukup ditonton sekitar 2-1 juta dan disini tonton 10,5 juta wow banyak banget ada apa dengan video ini ini kalau nggak salah dia lagi makan enak banget terus dia orang gembira terus saya lari ya tapi rada serem saya emang nah matanya itu cukup serem terus dia ketahuan Kak Rus apa kayak gimana tuh gua nggak tahu hmm kebanyakan nggak sih di saat kita semua tertawa lihat kekonyolan Upin dan Dipin ada seorang nenek yang menangis melihat kartun ini karena rindu cucunya huhuhu komennya cukup ekstrim ya bos dulu pas liat Upin-Ipin hahaha hehehe sekarang pas liat Upin-Ipin hmmm hmmm sedih pengen liat episode terakhirnya opah sadar dari keayalan dan cerita pun tamat gak mungkin itu tidak mungkin terjadi setiap kartun yang dimana banyak penontonnya jarang ya dibuat tamatnya ya kalo masih ada penontonnya pasti bakal dibuat ee walaupun dia tamat pasti bakal dibikin season lagi season 2 Upin-Ipin it is film bos siapa yang nggak mau duit gitu kan terus disini ada lagi terimakasih udah menghibur untuk anak di kamar tidur Kak Opah ee gua cukup bingung sih ini menurut gua ya gak mungkin ini apa asli ya tapi gak mungkin kalo asli kayak gini nih kayak masa dihubungin rame orang ya tapi bisa jadi sih bisa jadi asli juga karena yang kabarnya sih katanya konten creator animasi ini berusaha mengikuti bener-bener viewer ngikuti dari karakter yang diceritain Upanya gitu Upin dan Ipin untuk 2 konspirasi cerita tadi titik lurusnya mereka tetep nyamain ceritanya tentang Upin dan Ipin dan akhirnya ya sekarang dibuat semenarik mungkin ya kalo gua yakin sih yang pertama adalah video aslinya tapi gua gak tau video episode 1 Upin dan Ipin itu apa gitu ini bentuk rumahnya ya gua gak tau kalo ini pameran apa kayak gimana tapi ini bener-bener bersih banget ini bersih banget kayak gak kayak di chat atau emang sengaja di chat ulang atau emang hanya monumen yang buat hiburan kita nah tuh ini kalo dimana di episode ini ini sering neneknya duduk sini ya opanya nih ya selalu dia duduk sini sih oke oke dengan tempat duduk yang pintu dan ciri khas malaysia rumah panggung dengan tipinya atau kamar Upin dan Ipin ini ruang mega belajar kamar tidur kak opah kamar tidurnya karus gua gak tau karus ini yang ceritanya emang bener-bener reviewer kakaknya atau hanya penambahan saja lalu nya jauh sampai pulau-pulau eh pulau puluh gak gitu konsepnya bum Alex jadi horor gak sih mau nonton setelah tahu ini ya 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 lo ngapain gitu mikirin ya jadi kita gak perlu mikirin ya temen-temen gak perlu dipikirin biarkanlah yang berlalu biar berlaru karena alur cerita dari Upin ini sangat bagus ya temen-temen dan sangat mendidik kita belajar sebelum dikonfirmasi sama yang bikin animasi gua gak bisa percaya kabarnya sih ada yang ngarang juga ya karena gara-gara munculnya video dari salah satu orang yang nge-post video tidak apa ya gak bertanggung jawab apa gimana gue juga gak tahu deh pokoknya ada video yang buat kayak story cuma di tiktok gitu mau jelasin ternyata Upin Upin gak gede-gede ternyata ini tuh gitu dan ini udah ditonton hampir 7 juta kali kayaknya disini ada penjelasannya nih guys ada orang yang jelasin mari kita denger sama-sama ya tapi suaranya agak horor sih kalau kalian melihat video barusan pasti kalian bertanya-tanya mengapa bisa ada makam Upin dan Ipin menurut penjelasan dari seseorang yang membuat video tersebut dijelaskan bahwa lokasi yang diambil yaitu di negara Malaysia ya bukan di Indonesia dan menurut pembuat videonya bahwa kartun Upin dan Ipin terinspirasi dari kedua bocah di dunia nyata yang bernama Upin dan Ipin yang meninggal pada tahun 1995 guys dan menurut sumber pembuat Upin dan Ipin yaitu Lesko Pakyu menghubungi nenek dari bocah yang meninggal tersebut untuk dibuatkan cerita animasi yang terinspirasi dari kisah nyata kedua bocah yang meninggal tersebut menurut admin masuk akal juga guys karena kartun Upin dan Ipin awalnya dibuat pada tahun 2007 sedangkan makam tersebut tertulis tahun 1995 oke kalau itu yang menurut yang artinya kedua bocah tersebut meninggal sebelum kartun Upin dan Ipin dibuat jadi kesimpulannya gini guys selama ini yang kita lihat yaitu Upin Ipin hanyalah halusinasi opah saja dan sebenarnya Upin Ipin dunia nyata sudah meninggal dan yang bikin mengagetkan lagi ternyata tayangan Upin dan Ipin hanya untuk membahagiakan opah di dunia nyata ini yang kehilangan cucunya jadi karakter opah ini juga guys ada di dunia nyata bukan cuma karakter fiksi doang jadi ya ada gitu di kehidupan nyata tetapi meninggalnya tidak secara bersamaan guys jadi si Upin itu meninggal tahun 1995 dan si Ipin meninggal setahun kemudian di tahun 1996 guys selain itu ada juga yang bilang jika makam tersebut bukan berada di Malaysia tetapi berada di Indonesia dan pembuat Upin dan Ipin terinspirasi dari seseorang nenek asal Indonesia guys tetapi masih belum diketahui apakah cerita dibalik makam tersebut benar adanya karena beritanya masih simpang siur juga dan apakah benar bahwa opah itu sebenarnya karakter di dunia nyata yang kehilangan cucunya guys yaitu Upin dan Ipin dan berita dari makam Upin dan Ipin ini masih belum diketahui kebenarannya dan belum 100% benar juga gitu guys masih dipertanyakan kebenarannya dan belum ada konfirmasi juga dari pihak pembuat Upin dan Ipin yaitu Lesko Pakyu mengenai video makam Upin dan Ipin ini dan menurut admin berita ini belum tentu fakta dan kemungkinan juga berita ini hoaks ya guys jadi jangan ditelan mentah-mentah guys dan jika ada yang mengetahui kebenaran mengenai makam Upin dan Ipin ini bisa tulis di kolom komentar di bawah agar para penonton bisa mengetahui gimana guys menurut pendapat dari seseorang konten kreator yang jelasin juga ya ya cuma itu kuburan benar-benar bersih sih ya gue juga gak tau tentang kebenarannya ya temen temen masalahnya penulisnya berarti belum mengkonfirmasi cuma ada seseorang mungkin yang membuat cerita disangkut pautkan dari film terus ke sini ya masuk sih kalau emang ya susah juga sih rumah panggung itu emang terkenal juga guys di Malaysia ya di Malaysia apa di Indonesia ini it's I don't know karena di Indonesia juga ada juga rumah panggung gitu tapi di Malaysia lebih banyak juga rumah panggung wih di gue pernah ke Malaysia bos jadi seperti itu ya temen temen gimana menurut kalian video Upin-Upin ini bener atau tidak temen temen kalau menurut gue ya menurut gue gini nyambung nyambung sih dari alur ceritanya ya emang dulu pernah sebenarnya dulu ini pernah keluar juga berita-berita kayak gini cuma kayak gak di speak up akhirnya ya akhirnya speak up dan viral gimana temen temen kalau kalian setuju sama penulis cerita dari video ini silahkan komen dan thank you buat kalian dan kalau gue ada salah salah kata sampai kejumpa di next video and see you again sampai ketemu di next video see you bye bye T servicios tj tadi tj si tj si si tj si